hai 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 semua assalamualaikum terima kasih kalian sudah mengklik video ini ya di video kali ini saya mau nge-share rutinitas saya dimanam hari ya Bunda nah ini lanjutkan video kemarin soalnya kan kalau saya sambung jadi satu takut kepanjangan ya Bunda nah ini saya memasak untuk kakak kiki sama kakarian ya Bunda ini saya mau masa tongseng daging anti kolesterol ya Bunda nah ini bahannya sudah saya siapkan semua ya Bunda nah ini dia untuk anti kolesterolnya ya Bunda nah ini ada kunyit ada bawang putih jahe bawang merah ini saya enggak pakai ukuran ya Bunda saya takar-takar kayak gitu aja soalnya eh saya sesuaikan sama porsi dagingnya ya Bunda nah ini saya kasih kemiri juga saya kasih cabe ya Bunda biar pedas soalnya yang makan si kakak nah ini saya kasih ketumbar ini ketumbar saya tinggal sedikit ya Bunda titik-titik penghabisan nah itu rempah-rempahnya ada daun serai daun salam sama daun jeruk ya Bunda saya kasih sedikit air biar nanti agak lembut soalnya kalau super ini kan dia teksturnya kasar ini saya masak dagingnya sedikit aja ya Bunda soalnya kan tadi Pak suami sudah saya masakan sendiri dan ini untuk si kakak kebetulan si kakak mintanya yang pedas jadi adik Ica nggak bisa makan ya Bunda kebetulan juga ada stok daging jadi saya gercep deh bikinkan biar cepat empuk saya pakai nenas ya Bunda nenas juga anti kolesterol jadi bagus tuh kalau kita makan daging diselingin sama buah nenas jadi mengurangi LDR dalam darah ya Bunda nah ini wajannya sudah saya kasih minyak saya mau numis bumbu dulu saya nggak pakai takaran Bunda pokoknya bumbunya ini saya kira-kira aja soalnya sesuai dengan porsi di dagingnya ya Bunda ini sebenarnya video lanjutan kemarin ya Bunda soalnya kalau saya gabung jadi satu lumayan panjang Bunda jadi takut Bunda Bunda dan teman-teman semua pada bosan nanti nontonnya jadi saya sambung di next video nah ini saya masukkan rempah-rempahnya ya Bunda daun salam serai sama daun jeruk ini semua rempah-rempahnya ini saya masukkan di kulkas ya Bunda jadi frozen dia awet sampai berbulan-bulan saya belinya biasanya agak banyak saya taruh di tempat jadi awet nah ini wanginya uh enak Bunda harum banget satu ruangan harum pada bersin-bersin Bunda soalnya pedes saya yang masak aja pingin bersin di rumah saya ini gitu ya Bunda kadang si Kakak nggak sesuai seleranya sama masakan yang satunya nah Pak suami juga enggak enggak apa ya enggak selera juga sama masaknya satunya jadi kadang saya bikin itu dua menu soalnya si Kakak ini kadang beda-beda selera sama Pak suami jadi saya masaknya bisa dua-dua macam apa ya dua menu pokoknya untuk Pak suami sendiri untuk si Kakak sendiri tapi juga tergantung Bunda kalau yang disukai itu masakannya biasanya si Kakak doyan juga makan nah kalau untuk ikan-ikanan si Kakak ini kurang doyan ya Bunda jadi dia sukanya itu makan ayam jadi saya bingung kadang kalau masak harus dua menu sesuaikan seleranya masing-masing saya yang gempor Bunda masaknya tapi nggak papa dinikmati dan disukurin aja dibawa happy aja Bunda nah ini saya kasih airnya lumayan banyak ya Bunda biar berkuah nah ini airnya sekitar mungkin dua tempat nggak penuh setengahnya tempat-tempat saya nyuper tadi ya Bunda Oh ya saya mau sapa-sapa buat bunda-bunda mom-mom dan teman-teman semua gimana nih kabarnya semoga sehat dan dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala ya buat teman-teman yang barusan menemukan channel saya salam kenal perkenalkan saya Bunda Echa dengan tiga orang anak yang kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga belibet Bunda jadi vlog saya ini tentang keseharian saya Bunda semoga video saya ini menginspirasi dan bermanfaat buat Bunda-bunda dan teman-teman semua ya ambil yang baik dan buang yang buruk ih kenapa saya belibet ini saya kalau dubbing gitu Bunda suka belibet jadi aduh susah banget kalau sudah belibet nah tuh tadi saya kasih kecap nah ini saya kasih eh nanas ya Bunda saya potongnya agak besar-besar enak ini nanti seger dikasih nanas dan juga ini anti kolesterol ini nanasnya saya campur sebentar saya aduk-aduk soalnya kan dagingnya nanti cepat empuk nih jadi sebentar aja masaknya nggak butuh waktu lama ya Bunda soalnya si kakak sudah mondar mandir pengen makan tongseng daging ini saya kasih dua sendok kecil penyedap rasa ini nanasnya gede-gede ya Bunda saya males motongin kecil-kecil tapi nanti ini enak dimakan yang makan nanasnya nanti paling saya Bunda soalnya si kakak nggak mau katanya ngapain dikasih nanas saya bilang itu untuk anti kolesterol biar nggak kolesterol nah ini sudah mendidih dan sudah hampir matang ya Bunda ini saya masukkan daun bawang kebetulan daun bawang saya ini di freezer ya Bunda jadi ini beku setelah ini nanti saya masukkan santan baru saya kasih kol terakhir ya Bunda nah ini saya kasih sedikit aja mungkin sesendok aja saya nggak kasih banyak biasanya malah saya nggak kasih ini ya Bunda santan cuman kali ini untuk makannya si kakak ya saya kasih aja sedikit saya berharap semoga video saya ini menginspirasi buat Bunda-Bunda dan teman-teman semua ya bisa dicoba nih dengan ini kita nggak takut makan daging ya Bunda biasanya sih saya kalau makan daging itu tengkuknya rasanya nggak enak Bunda jadi saya paling malas sudah kalau makan daging saya paling menghindari yang mengandung-andung kolesterol ya Bunda nah ini saya kasih kol saya kasih kolnya lumayan banyak ya Bunda karena enak kalau dikasih kol jadi saya banyakin kolnya oke deh Bunda terima kasih ya sudah menonton sampai di detik ini semoga video saya ini bermanfaat dan memberi inspirasi buat Bunda-Bunda dan teman-teman semua barangkali ada yang mau bikin tongseng anti kolesterol seperti ini semoga aja menghibur juga ya buat Bunda-Bunda jangan lupa like komen dan subscribe nya ya serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye 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 and